Halo semuanya, balik lagi sama gue Mick Marcel Guys, hari ini kita bakal lanjut lagi curah ceria yang keempat Kali ini topik yang kita mau bawa adalah Cerita hal-hal kecil yang membuat kalian bahagia Oke, mulai dari gue kali ya Mulai dari gue ceritanya adalah Ntar, ini kita kasih dulu segini suara lagi nganal, oke Mulai dari gue sedikit Hal-hal bahagia apa yang membuat cua bahagia Misalnya, di contoh pada saat gue streaming Atau di bagian pekerjaan gue di Youtube ini Jadi, di Youtube ini gue bahagia sama hal-hal kecil Misalnya ada viewers yang ternyata menyukai Video-video gue yang jarang ditonton orang Misalnya game-game yang sebenarnya gue suka Tapi viewers sebenarnya gak gitu suka Gaknya kan game-game yang kayak gitu Nah, itu gue seneng tuh Kalau misalnya ada viewers yang ternyata menyukai game-game Yang menurut gue tuh kayaknya gak bakal laku deh di Youtube gue Eh, ternyata ada yang suka Nah, itu hal-hal kecil yang menurut gue Itu membuat happy buat gue guys Oke, jadi kita akan baca Hal-hal kecil yang membuat kalian happy Di sini guys Halo semuanya, kita absen dulu guys Ada Vidri, ada Udin, Desluki, Sekiru, Tei, Fadlan, Rui, Ivan, Bambang, Mama, Dei Ada Bang, Dei, ada Ivan, Dra, Raka, Bocok Kehidupan, Mama Halo semuanya Eh, maaf guys Tadi gue janjinya sebenarnya rasanya cepat Tapi gue ketiduran Mohon maaf Mohon maaf Sekarang udah seger, udah makan, udah segala macem Kita udah siap live streaming lagi Let's go Langsung kita baca dari yang pertama guys Di sini ada Atala Varelino Hal yang membuat gue bahagia adalah menonton Live abang main Minecraft Bocil Minecraft, mantap Eh, nanti kita main Minecraft lagi ya Ah, Minecraft juga menyenangkan banget sih Gue udah lama guys gak main Minecraft guys Lumayan menyenangkan sebenarnya Cuman beberapa kali ini gue kena mental ya main Minecraft ya Agak-agak Gitu lah ya pokoknya Oke Lanjut dari Dimas, Rendika Ngerjain tugas sampai tuntas semua bang Walaupun sederhana gue ngerasa bahagia Oh iya nih Ini Dimas, Rendika nih Bener-bener nih Gue juga ada merasakan sedikit tentang yang ini Buat lo bahagia apa bang Ceritakan kita Udah di awal Barusan gue di awal Langsung opening dengan hal yang membuat gue bahagia Ini juga nih Dimas, Rendika setuju banget nih Setuju banget Jadi Gue juga agak happy sih Karena hal-hal kecil yang membuat kita bahagia Itu bisa banyak Bisa banyak banget Salah satunya juga ini Bisa nih Misalnya hari itu Gue berhasil nyelesain banyak Pekerjaan yang udah ketunda dari sebelumnya guys Misalnya Streaming hari itu bisa 5 game Bisa beresin kamar Bisa nyelesain Maksudnya Bisa produktif Itu gue happy tuh Nah minggu-minggu ini Jujur Gue lagi merasa kurang produktif Karena kebanyakan main Pokemon Memang berhasil itu Pokemon tuh Kebanyakan main Pokemon Gue jadi kurang tidur guys Begadang Tidur kembali Ke jam tidurnya Akhirnya Merasa kurang produktif Jadi Terus gue bener-bener Kejarnya cuma bangun tidur Siap-siap streaming Siap-siap streaming Makan apa segala macem Udah langsung streaming Beres Terus udah malem aja Nah itu gue gak kepegang tuh Hal-hal yang lain tuh Kayak beresin kamar Nyusun-nyusun schedule Gue beresin Story Instagram Feet dan lain-lainnya Gue gak kebales DM Balesin komen Kayak udah selesai streaming Udah kesungguhan Jadi kayak Kurang istirahat gitu guys Gue pengen Kalau bisa sih Kayak bangun jam 10 pagi Gitu enak Bangun jam 10 pagi Mandi Makan Siap-siap Streaming Jam 12 Udah bisa streaming Sampe malem Gue pengen banget sih Kayak gitu sih Gimana agak susah sih Tapi Kayaknya gue akan coba Untuk bisa ngelakuin itu sih Soon lah Semoga bisa guys Game terus Bang aku besok libur Mantap Bunuh diri Bang lustrik 20 match Habis ngapain Gak mungkin bohong Jadi Ya gitu lah Itu salah satu yang bikin Bahagia adalah Ngerjain tugas Sampai tuta semua Mantap Semangat bang Semoga gue bisa guys Bangun tidur Tepat waktu Amin Dari Atamaki Hal yang membuatku Bahagia Untuk saat ini Saat dirumah Masa pandemi Yaitu mendapatkan Notifikasi live stream Dari anggota Jai Sport Keren Makasih ya Supportnya Nih Dapat support Support kayak gini Juga membahagiakan Gak sih guys Halo Bang Mik Halo Bener bang Cek ID gue Wah yaudahlah Bener lah Semangat ya Mungkin kamu harus Bermain dengan lebih baik lagi Aku bahagia Ketika hari ini Aku lebih dari Lebih baik dari kemarin Ini juga Ya ini sama kayak tadi nih guys Ini juga menyenangkan Serius Serius guys Kalian bisa produktif Di hari itu Itu membahagiakan Kalo kalian bisa produktif Gue juga pengen Lebih produktif lagi Bisa Bisa melakukan Banyak hal lagi Besok gue bangun pagi Amin anjing Bisa Masa gak semangat sih Banyak yang udah Nyemangatin gue Banyak yang udah Ngedukung gue Masa gue gak bisa Ngelakuin itu sih guys Gue kecewa sih Kalo gak bisa Menjadi gue sendiri sih Gede sih Harusnya sih bisa ya Besok gue mau bangun pagi Nanti malam Berarti abis live streaming ini Gue mau coba Minum antimo dua Besok bangun pagi Beresin kamar Streaming dua game At least Abis ini RL Semoga bisa guys Semangat Berproduktif bang Amin Amin Udah bagus main gue bang Diterum dulu Sama orang ketemu Kita minum antimo dua biji Obatnya guys Kalo belum bisa ngantuk Masalahnya nih Tadi tuh gue ngantuk guys Gue ngantuk banget Itu mungkin karena gue minum ini Obat pilok kan tadi Di live pertama tuh Ini gue gatel banget Gue minum dua Ultra blue Itu ngantuk banget Tiba-tiba Gak bener Ngantuknya gak Gak kayak ngantuk yang natural gitu loh Dari tadi Pas gue selesai streaming Pas main mobile legend tadi aja Gue udah ngantuk aja Kayak Aduh kok mata berat banget ya Gitu Tau lah Ya gitu lah ya Bios aja bang Antimo atau strip aja Jangan Paling lanjut Pokemon gak No Pokemon today Wih atamaki nih yang tadi komen nih Mantap Oke lanjut lagi guys Hal paling bahagia itu Pas lagi kumpul dengan keluarga lengkap Adik, kakak, ayah, ibu, saudara Dan lain-lain Pokoknya gak ada di dunia ini Yang bisa mengalahkan kebahagiaan Dalam berkeluarga Sekarang sih Mustahil itu semua terjadi Keren Arman Emang kalo kumpul keluarga Ya paling pas lebaran Mungkin bisa kumpul lagi ya Emang menyenangkan gitu Ketemu Saudara Apalagi kalo misalnya saudaranya Lumayan akur dari kecil Temu saudara-saudara Sharing cerita Ya itu menyenangkan sih Minum obat apa namanya bang Antimo sih biasanya Kata bang Kata bang Winda Aku boleh jadi mood di channel bang Marcel Yang bener kamu Riko Oke lanjut lagi guys Dari Neo Siranes Gue bahagia kalo apa yang gue perbuat Berjalan dengan baik Walaupun ada setiap melakukannya Pasti ada kesalahan Ya ya ini juga menyenangkan sih Ini menyenangkan Maksudnya kalo kita lagi Main bagus Hal simpel Kayak misalnya kalian main bagus Di Mobile Legends gitu Bikin hati seneng gak sih Meskipun gimana Itu yang obat flu yang minum Oh ini nih Ultra flu Tadi hidung gue gatel banget nih Di Ultra flu kan ada obat alerginya Tadi gue minum 2 Ngantuk banget Kapan nih Real bang Semoga hari ini bisa ya Emang antimo bikin ngantuk bang Bang banget Kalo minumnya 2 Oke lanjut lagi Dari Haikal Supratman Menurutku sesuatu yang membuatku bahagia Adalah keharmonisan Keharmonisan dan keakuran Misalnya lingkup keluarga Sekolah Masyarakat Rasanya momentum spesial Orang-orang sekitar lah Yang membuatku bahagia Uang yang banyak Cukup membuatku bahagia Tapi tidak dengan kebersamaan yang spesial Mungkin kan Oke Sayangnya beberapa orang Yang ada yang hidupnya kayak Di TikTok bahagia Kalo punya harta Gak lengkap Kalo dipamerin Konten pamer Gaya hidup Modus ekonomi Kritis Tabungan pun tipis Ya Kalo misalnya soal konten ya Konten emang kalo di Indonesia Yang pasti disukai sama Oh mungkin ngantuk bang Ada CTM soalnya Oh iya ya emang Emang Harusnya CTM Tadi gue gak ada Adanya Ultra Flu Ya udah gue sekitar Tadi gue minum gue Pas lagi dive streaming Pas Mobile Legends Gue ngantuk banget Oke Komentar gue Soal Haikal ini Ya gimana ya Kalo kalian masih di Indonesia Kalo emang bikin konten Bikin konten Bikin konten gitu Pasti Ya emang Yang pamer harta lah Yang ditonton Agak susah sih Kalian tuh mau membagikan Thank you Penom Waduh Gue beli rendang Mantap bang Penom Makasih bang Penom Ah mantap Thank you Thank you Jadi disini Cerita sedikit guys Kalo keharmonisan itu Kadang Buat di capture Momennya Di dalam satu video Itu lebih susah Dibandingkan Bukannya gak bisa Tapi lebih sulit Dibandingkan Meng capture Momen Momen-momen Pamer harta Itu gampang guys Karena keliatan banget Tapi kalo Momen-momen keharmonisan itu Mencoba untuk kita capture Untuk dijadikan Sebuah video Konten gitu Itu susah sih Jadi kalo Konteksnya disini Untuk buat konten Ya menurut gue Pamer harta itu Gak masalah guys Coba minum Tremenza bang Ampun tuh Buat obat dulu Gue pake Rhinos Suatu itu Yang Dalamnya bulut gue Baru tau Mik Marshal jadi Bijak begini Gak kan lagi Kontennya ini Momen-momen Kontennya adalah Baca cerita-cerita seru Kayak cerita-cerita Dari viewers Kalo Momen-momen punya cerita Silahkan Nanti gue langsung baca Uang 100 ribu bang Walaupun Bendanya kecil Tapi membuat saya bahagia Terlibat Eh terlihat juga Ekspresi senyum bahagia Dari gambar toko Di uang 100 ribu Ini rasanya Mengumpulkan lembaran-lembaran Ke bagian tersebut Tapi apalagi Kebutuhan memaksaku Mengeluarkannya Emang kadang-kadang Gue suka sayang Sama dua Dua toko itu Yang ada di Ada di uang 100 ribu Pengen gue sayang-sayang terus Pengen gue keep terus Tapi dia Entah ya Kayak Cinta bertepuk sebelah tangan Gue sering ditinggalkan oleh mereka Sedih Sedih Semangat bang Lifenya aku tinggal dulu bang Semoga cepet rame Lifenya amin Makasih ya Rino juga bagus Bang Buat lo kesel apa bang Banyak lah juga Ya sama kayak yang bikin bahagia Yang bikin kesel juga sebenernya banyak sih Gue bahagia karena bisa mengikhlaskan Dia bersanding dengan lain-lain Ya kalau misalnya yang bikin bahagia Kayak tadi nih Misalnya gue bahagia Kalau misalnya bisa produktif Yang bisa bikin kesel apa Ya sebaliknya Ketika hari itu gue gak produktif Gue merasa kayak Anjing Kenapa hari ini gue Tolol banget ya Bangunnya kesiangan Yang kayak gitu Kayak pengen lebih produktif lagi Itu bikin kesel sih sebenernya Kayak lanjut hal yang bikin gue bahagia sih Simple ya Ketemu kakak gue Yang jarang banget dateng ke rumah Paling 6 bulan sekali Itu pun kalau libur Kalau gak libur mungkin bisa setahun sekali Dan kemarin gue bahagia Gagaran liat rendang Bodo amat Liat rendang lagi Rendang lagi Anjing Kalau cerita harus komen di video lo Ini bukan di video Bang Penom Di community post Kalau di community post aja Kalau di live chat Nanti kalau semuanya di live chat Ceritanya susah kebaca Bang Penom Kalau disini kan kita bisa pilih satu-satu Kita bisa Baca satu-satu Terus langsung dikomentarin saat itu juga Kan lebih gampang gitu Pokemon gak sih Mik? Aduh pengen sih Bang Njad Keinginan sih ada Bang Njad Tapi gimana ya Bang Njad? Pengen bangun pagi besok Kalau bisa Pengen anti emo 2 Abis ini Tutor tidur cepet dong Itu tadi yang gue bilang guys Oke lanjut dari Abias Akhirnya setelah ngumpulin Ampau dari 2015 Sampai 2022 Tambahan duit Bapak Amak-emak bisa beli PS5 Ini goal sih Ini kayak Resolusi Tapi ini menyenangkan Maksudnya Gue pengen bisa sih Main Pokemon lah Ngapain bangun pagi Ya ampun Pengen produktif Ya Allah Gue pengen bangun pagi Beresin kamar Terus live streaming Aduh Tapi Pokemon kok Menggoda banget Ya ampun Kenapa? Ya ampun Jangan kayak gitu dong guys Bener Pokemon kata Venom Lah pucing Lah pucing Oke lanjut lagi Dari Nino guys Yang membuat Senang adalah Ketika Bang Mik Mengingatku Mantap Thank you ya Nino Ya udah support ya Lah gue bisa Bang Bang Rejat Emang jago Bang Rejat Gue agak susah Bangnya tidur Dicicil-cicil tuh Enjoy game lah Ngapain bangun pagi Lah anjing Pokemon kah Pokemon Pokemon kah guys Lumayan Pokemon-nya Dimimpinya bang Gue pusing nih Kalau kayak gini nih Hal kecil Gue yang buat gue bahagia Adalah bisa beli PS5 Dikasih angpau bang Ini yang tadi kan Wah deh bahagia banget Bisa beli PS5 Tapi ya emang Menyenangkan Eh bukan ya beda Ya kalau Itu bukan hal kecil Anjir beli PS5 Lumayan hal besar Gila PS5 itu Harganya Kalau gak salah Udah hampir 7 juta 8 juta ya Coba kita lihat ya harga PS5 Tidur hanya untuk orang lemah Kata Bang Rejat Gue tidur jam 3 Bangun jam 6 Saat tiba Thank you Rifti Bangun Sampai bangun pagi Besok Sabtu Aduh setannya banyak Makin malam Ampun Oke guys Ini agak mahal PS5 itu harganya Hah Gila Murah banget PS5 Amat aset 20 biji Harganya 3 juta Yang boning Kamu Gak percaya Gue nih Yang bener Aja guys Ini mah Boong nih Gak yakin Gak yakin Gak yakin Pasti harga PS5 Kayaknya sekitar 7 jutaan Nih PS5 Digital Edition 7 juta Dis Edition 8 juta Ya ini Sebenarnya PS5 Agak lumayan besar Gak sih Scam itu Kayaknya Pes5 Sekarang 15 juta Tapi harga MS resmi 8 jutaan Cek di toko Ijo aja sih Sedih bang Yang awalnya PTM 100% Malah dijadikan 50% PTM apa ya guys Ada tau gak PTM Gue gak tau PTM Di Indo Belum rilis full Oh alah Emang iya Kemarin gue PS5 300 ribu doang Hebat Agin gue beli 2 Disini Minta Linknya Kalau cuma 300 ribu Gue juga pengen guys Gue jujur juga pengen Punya PS5 Tapi Gunanya Kalau untuk sekarang PS5 kurang sih Karena kan Belum banyak gamenya Masih kebanyakan Game-game PS4 Yang diadapt Yang compatible Untuk dimainkan Di PS5 Dengan grafiknya Lebih bagus Tapi Kalau game-game PS5 Yang cukup Eh cuma bisa buat Dimainkan di PS5 Kayaknya Belum banyak Kayaknya Gue juga gak tau Karena gue gak punya PS5 Jadi saya tidak Belum belajari Mendetail Mam gue ada PS5 Sama Spiderman Mass Morales Iya cuma Mass Morales Itu langsung tau Gue yang itu sih Bang Gusi gue lagi sakit Bang Mantap PS4 timing Murah GTA 6 Kapan rilis Kok nanya saya Lah kok nanya saya Saya kak developernya Ntar aja pas udah banyak Rilis game baru Mungkin Jadi gimana Pokemon kan Gimana nih guys Mendingan switch kak Iya Mendingan switch Sekarang-sekarang Bisa main Pokemon Saya pengen punya Pokemon Dia dong Pokemon dulu lah Apalagi gue pusing guys Sumpah ini banyak banget setannya Pengen bawa tidur Lebih awal loh gue Bang Jujutsu Kaizen Tengok tanggal 16 Maret bang Wey Teng-teng-teng Kayaknya seru tuh Guys pengen Pokemon Ya Allah Ya Allah Saya tarinya banyak banget Anjing Masat Kan gue pengen tidur ya Kenapa sih kalian Tau aja kelemahannya Gue pengen guys Sebenernya pengen Pokemon guys Ntar coba lihat lah Abis ini ya Gak enak switch Gak bisa ilmu gaib Pokemonnya Wow Ikuti kata hatimu Siap Oke lanjut lagi guys Hal kecil yang bikin seneng Adalah pas malem Ada anggota JaiSport yang live Soalnya ngekos sendirian Dan bisa nemenin Kalau gak lagi nongkro Mantap Dodo Thank you ya Udah support temen-temen kita semua Keren banget Dodo Makasih banget Dodo Ih ngekos sendiri Gue belum pernah guys Dalam hidup gue Ngerasain yang namanya Ngekos sendiri guys Tapi gue pengen sih Ngerasain Kayaknya enak Nah tau deh Enak apa enggak ya Sejam aja ga sih Gak bisa Bener banyak Sejam Besok aja kemungkinan Anda tidak bangun lagi Jadi lebih baik main Pokemon sekarang Ide bagus Aduh anjing Setan banget Sumpah Pas lagi besok Kan libur ya Pasti ada yang nonton nih Kalau gue main Pokemon nih Ya ampun Kalau gue pusing Setannya banyak banget Ya ampun Ya ampun Oke lanjut lagi guys Dari Raka Gue bahagia Kalau mikirin dia Lah Emang dia mikirin lo Hahahaha Canda Raka Canda Raka Gila Bahagia lo Gampang banget Pikirin dia Kalau gue sih Lebih bahagia Kalau dia mikirin gue sih Kalau gue pikirin dia Kayak yaudah gitu Kayak Kayak dari sebelah hati aja gitu Tapi kalau dia mikirin gue kan Lebih bahagia gitu guys Hahahaha Canda ya Raka ya Semoga Raka tidak baper Oke lanjut lagi guys Dari Oh Ngerasain pertama kali top up diamond Walau hanya 3000 Saya sebagai player gratisan Saya bahagia Kala itu Ini ya ini juga guys Ini juga guys Kalau top up pertama juga Gue seneng sih Dulu pas awal-awal Gue main game Handphone tuh kayak Ngeluarin duit Buat sebuah game Itu kayak berat banget gitu Nah Menamanya juga Kita kan dari awal ya Enjoyers ya kan Kita enjoyers banget Dulu kalau misalnya jaman-jaman Gue masih kecil guys Di saat gue punya PS1 PS2 Beli game aja bajakan Gue kasih tau sama kalian Jadi Di Jakarta itu Ada nama tempatnya Glodok Di Glodok itu Jual kaset Bajakan PlayStation Harganya sekitar 3000 3000 3000 5000 3000 3000 3000 3000 Nah itu kan Kurah banget gitu guys Nah pas udah masuk Lebih dewasa Gue beli-beli game itu Sayang banget Kayak keluarin duit 10 ribu Itu Kayak rugi banget gitu guys Tapi praktika top up Dan kayak ngerasain Kayak wah anjing Sang juga ya gitu Tapi Habit ini Habit ini udah mulai berubah Tadi gue barusan dari Indomaret Ada 3 ekor anak kecil Eh bukan 3 orang anak ya Bukan 3 ekor ya Sorry Apa namanya Ada 3 orang anak kecil Yang dateng ke Indomaret Kayak bang 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 Mau top up Unipin FF Dia top up Yang satu top up Ceban Yang satu top up 20 ribu Ya udah beda sih Kayak anak sekarang tuh Top up game itu Sesuatu yang Jajanan mereka Yang udah biasa aja gitu Rata-rata Bajakan PS1-PS2 Iya Dulu gue punya PS2 Kaset Ori ada guys Cuman 3 biji Abis itu gue ganti Ke kaset Bajakan lah Ngapain Tahan berapa lama Kalau di Glodok Wah ada cerita lucu nih guys Jadi pas gue masih SMP Kalau gak salah tuh Iya SMP kayaknya itu Gue masih pengen PS2 SMP atau SMP kayaknya gue PS2 Terus Lagi ke tempat Sidi Bajakan guys Itu tuh Kalau kita sama orang tua kita Bener-bener dikasih Sidi Bajakan Kalau gue jalan Sama temen-temen gue Nah itu lain cerita guys Itu dulu ada Bapak-bapak yang akan Menawarkan gue Sidi yang lain guys Sidi dewasa guys Itu dulu Sidi-sidi dewasa itu Bener-bener undercover guys Jadi Tunggu bener-bener Ditawarin Sama orangnya Kayak Beda sama zaman sekarang Kalau zaman sekarang kan Kalian tinggal Buka VPN Kelar masalah kan guys Kalau dulu tuh Kalau dulu tuh Kalian harus nyari guys Harus hunting guys Nah Huntingnya ini yang ribet guys Kalau sekarang kan Kalian sukanya apa ya Tinggal ketik Keluar Misalnya Kalian suka yang Rambut pirang dong bos Keluar kan Tinggal diketikan set Keluar Yang pirang-pirang keluar Tada Gitu kan Kalau dulu guys Itu tuh Antara Antara Kayak gaca Gitu Jadi selera abangnya Sama selera kita tuh Harus matching Gitu guys Agak susah Jadi harus Nentuin dulu Selera abangnya Sama selera kita guys Gak bisa kita milih tuh Yang kayak Semu yang itu tuh Kayaknya asik tuh Gitu kan Kalau dulu gak bisa Kalau dulu pokoknya Di plastik hitam abangnya Lo dapet kucing Dapet kucing Terserah deh tuh Habis itu bebas tuh Dapet apa Cuman ya Gitu lah Serunya dulu tuh Nanti kalau bisa Dibuka rumah Ternyata Ya gini gitu Gak bisa dibalikin Udah dibeli Beres Selesai Dulu undercover Tuk kongsi dinya Betul Ada yang ngalamin gak disini Wah orang jaman dulu Pekerja keras Lain Orang jaman dulu lain Itu jaman gue SMP sih Itu gue ngerasain Kalau udah SMA Itu internet udah lumayan Udah internetnya udah lumayan Gampang lah Udah gampang diakses Kalau dari internet Pokoknya udah jaman internet Jaman-jaman itu Udah gak Udah gak Udah gak relevan lagi Karena Ya itu susahnya Selera abangnya Sama selera kita Harus matching Kalau di internet Kita nyari yang selera kita Aja gitu Saya mau yang selera rakyat Tung bos Gitu kan Ketik-ketik Keluar Tada Gitu kan Ya lain-lain sih Ya itulah jaman dulu guys Lucunya Ya udah Yang pasti Yang pasti lebih enak Jaman sekarang Yang pasti Udah jelas Banyak gue liat orang Kayak gitu Cuman males Biasanya isinya lokal Aduh Biasanya Mau nonton Pokkipan berjuang Ih lumayan guys Bukan berjuang lagi guys Ini belum selesai disitu guys Belum selesai Menyatukan Antara selera abang Dan selera kita Sampai rumah Masih ada masalah-masalah lain Satu DVD rusak CD ngadat Nah itu Masalah-masalah Selanjutnya lah Terus Harus diem-diem Jadi gak bisa tuh Kita nonton di handphone Freely yang kayak Yaudah di handphone aja Beres gitu Tapi Kalau jaman dulu ya Harus Harus di ini Harus di apa namanya Harus di DVD Jadi nonton deh tuh Di TV yang gede-gede tuh TV yang ada Tabungnya kan tuh Nah ya Masalah hardware Iya ya Ada lagi masalahnya Dulu download bisa di webtrick Iya Webtrick For share Aduh anjing Webtrick tapi banyak juga Buat lagu-lagu sih Dulu di DVD Iya nyolok-nyolok dulu Aduh Belum kas lo kasetnya ngadat Babi tuh Yang begitu tuh Youtube pun tiba-tiba Macet DVDnya Ada tuh masalah yang kayak gitu Emang Setan Ah capek deh Nunggu emak pergi Iya emang Gak bisa sebebas sekarang Sekarang mah udah enak banget Enak banget guys Dibanding jaman dulu ya Enakan sekarang Jauh Jaman old banget gak sih Itu jaman purba emang guys Ya Gatau deh Gatau sih kalian ngerasain apa enggak Tapi gue sedikit merasakan Gue gak ngerasakan banget Karena Gue sempet disitu Tapi abis itu Gue langsung berpindah ke online Karena jauh lebih enak Ngapain Gila Masih kayak gitu Tapi sempet ngerasain dikit Tapi lebih enak online loh Gatau deh Kalau kalian sempet ngerasain apa enggak Gatau gue Itu di jaman gue Mungkin di jaman bapak gue Masih jaman yang kayak Buka majalah kali Itu jaman majalah juga Lebih gak jelas lagi tuh Untung gue gak ngelewatin Masa itu guys ya Oke lanjut lagi dari video guys Aku bahagia ketika Melihat video Bang Windah Di Beranda Karena itu adalah video Dimana aku pertama kali Melihat Bang Wind Dia terlihat masih polos Dan agak bodoh Rasanya sangat bahagia Ketika ada orang yang Tersenyum Dan meraih apa yang diinginkannya Contoh Bang Windah Tersenyum ketawa Walaupun kecil Tapi rasanya luar biasa Wih Makasih ya Dio ya Mungkin Tapi di HP burik layarnya kecil Suaranya kresak Ya tapi lebih nyantai lah Gitu kan Itu kan Keinginan sementara aja Jadi Kayak biar beresnya Bentar udah kelar Gitu ya kan Udah lemes Sampai tidur beres Kan kalo misalnya jaman dulu Ribet banget Setupnya panjang gitu Kayak mau setup Lord Halo Bapak Marcel Halo Boss Johnson Aduh Capek Capek Lanjut lagi guys Dari Setian Bikin senyum Eh bikin maka senyum Ih Ini juga salah satu yang Ini nih Kayak Misalnya nih kalian Kalian bawain Makanan Kesukaan orang tua kalian Misalnya nyokap gue Doen gudeg Kayak gak bilang-bilang Tiba-tiba pulang Bawain budeg Buat nyokap gue Kayak nyokap gue Terima dengan happy aja Gue udah happy sih Ini Ini juga hal kecil yang bikin bahagia Keren banget Bikin maka senyum Lanjut lagi dari Algi Aku bahagia ketika orang tua aku bahagia Karena kebahagiaan orang tua aku adalah Hal yang paling membahagiakan hidupku Mantap Mantap Algi Lanjut dari Bambang Hal yang membuatku bahagia adalah Menonton Bang Brando Gacha Dan dia stress Ini ya Ini orang-orang yang menari Di atas penderitaan orang lain Aduh tapi ya bang Ya Itu lah guys Konten gacha juga ya Hiburan Gue juga jujur seneng kayak Ini kok gak dapet gitu Bukan Lebih Lebih kepenasaran sih Gak seneng sih Bukan yang kayak seneng Kayak Waduh kok Bang Brando gak dapet gitu Gue seneng banget gitu Enggak Tapi lebih kepenasaran Kapan dapet ya anjing Udah habis segini kok belum dapet gitu Lebih sering kayak gitu sih Kalau gue guys Oke lanjut lagi dari Reza Akhirnya ini gak ada yang membuat gue bahagia bang Waduh Reza nih Lagi gak ada yang membuat bahagia Mungkin Reza coba olahraga Coba Coba lebih bersyukur lah aja Liat-liat apa yang ternyata Lebih baik di Apa namanya Yang Yang lu punya Yang ternyata orang lain gak bisa gitu Meskipun kayak masih punya Ya itulah coba Bawain orang tua makanan Atau apa Itu kayak hal-hal kecil Yang sebenernya bisa kalian syukuri gitu guys Bang Mie tidur Ini pada ngeracunin gue main Pokemon setan Setupnya berjam-jam Udah keluarnya kurang dari 1 menit Kok begitu emang Gue jadi silent watcher dulu ya bang Kerjain uas lagi Siap Dulu ada masa internet gak perlu VPN Nah Dulu juga Jaman-jaman awal-awal internet Itu apa itu VPN Kami tidak perlu VPN Kami Jaman-jaman internet lemot Meskipun gak ada VPN Tapi internetnya babi guys Lemot banget guys Jadi Mendingan punya VPN sih Sekarang Meskipun VPN itu Ngebatesin internet kecepatan kalian Tapi masih lebih cepet Dibandingin jaman dulu Jaman dulu lemot banget Ya ampun Jaman gak ada VPN Enak anjing Iya enak sih Enak Tapi lemot Dulu belum ada internet positif Ya belum 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 ada Belum ada internet positif Bang kok abang gak teman Tiasa iri dengan muka abang Gak gitu sih Biasa aja Kayak Orang-orang pada umumnya aja Gue kayaknya guys Gak Biasa aja Oke lanjut lagi Dari BVox BVox Daftar Sesuatu dengan niat Isang Tapi diterima bang Yang lebih seneng lagi Punya pacar bang Tapi aku belum punya Cian Cian Tunggu punya Ya itu nih sih Kayak misalnya kalian Ikut giveaway Atau ikut quiz Atau apa Yang kayak iseng-iseng Tiba-tiba menang Itu menyenangkan Winstreak Ini juga winstreak Menyenangkan sih Menyenangkan sih Menurut gue juga Kayak Ngeliat ini guys Hal kecil yang kayak Ngeliat nih Album Album lagi apa namanya History match kita Win-win-win-win-win-win-win Gitu aja gue udah happy sih Gampang sih Bikin udah happy sih guys Downloadnya lama banget 10 MB bisa jam emang Apalagi pas gacha One piece Gak worth it Kalo udah beli akunnya aja Di bawah 1 juta Udah dapet Kaido Bintiamato level max Ya emang gacha kayak gitu Mahal banget Guys gue sih Jujur gak mampu ya Belum mampu lah Untuk bisa mainin game gacha Bang saya dulu nonton Pokep di Youtube Edmik Marcel Mantap Oh ya pertanyaan terakhir Gue nih bang Cara ngilangin mata panda Gimana Keseringan menggadang Kita satu kaum Gue juga belum tau Cara ngilanginnya Ya itu Kata Bayu Kusuma Maskeran Kalo gak salah sih Maskeran bisa sih Maskeran cuman yang dingin-dingin Gitu di bagian sini Lo gak pernah bahagia Di ML Berarti bang Pernah Anjir Gue pernah win streak 15 Eh 11 Sebelum tadi Gue pengen ikut lo main ML History gue S7 Langsung let Lo sedua tadi Gue juga lose banyak tadi Kameran Eh lanjut lagi guys Dari Kevin Sambur Akhir-akhir ini gue sedih Cuman dikasih harapan Terus sama orang tua Gak pernah Ngabulin Yaudah Kevin sabar aja Mungkin emang orang tuanya Belum bisa mengabulkan Tapi Lebih baik Kamu coba Mengejar impianmu sendiri Jangan terlalu berharap Sama orang lain Karena itu akan menyakitkan Iya kan Mungkin gak usah Mungkin kalian coba Berusaha sendiri dulu lah Kalo berharap sama orang lain Itu agak susah sih Gak jujur Kayak Kalo dapet dari orang lain Ya boleh lah Kita berusaha Tapi ya itu sebagai bonus aja Tapi kalo itu jadi utama kalian Dengan berharap Wah Itu keras nih Susah guys Bang katanya bermain Pokemon Di saat malam bisa mengurangi Resiko diabetes Stroke Obesitas Dan penyakit jantung Wah Egin banget lagi Ancol Oke lanjut lagi guys Dari Raka Bocil kematian aku Bakal bahagia Tahun ini Kalo keterima di fakultas Kedokteran Bang Marcel Besar Kayaknya kalo keterima Saking bahagianya Aku bisa nangis Amin Semoga kamu bisa jadi dokter Nanti kalo jadi dokter Boleh lah Gue Berobat gratis Dokter mahal banget Anjing Yang kutau Hanyalah soal rasa Sampai aku lupa Ada Akan ada luka Dia pantun Let's go Dia bikin puisi kecil Tapi Kedokteran mahal sih Kuliahnya ya Katanya sih mahal sih Dulu gue belum pernah tuh Nanya-nanya Nggak ada Terlintas di otak gue Sedikitpun yang kayak Hah Berapa ya biaya dokter ya Kayaknya gue pengen nih Kuliah kedokteran Nggak ada Gue tau sama diri gue sendiri guys Gue pengen banget Streaming kayak dulu Di channel gue Walaupun jarang Dan nggak bisa Dan nggak ada penonton Sekarang tentang device Buat running OBS Sama follow Main fair Mau gue dokter Jadi kalo mau kedokteran Enak Enak ada orang dalem Ya enak sih Mahal nying bang Oh mahal ya Gue nggak kepikiran tuh Yang kayak Hah Ini dokter ah Gitu Nggak ada Nggak ada Gue pengen jadi pengangguran Gitu banyak Banyak saya ramah Kalo malah ini kamu main Pokemon Atau siain di Pokemon Ya Allah Aku pengen lagi anjing Oke lanjut guys Dari Fobio Aleanta Saya WS Dan saya bahagia Dan terharu Sampai pingsan Dan sekarang Saya lustrik Oke mantap Nikmati lustrikmu Nemu uang Disaku celana Patang 2 Oh iya Bener ya guys Lagi bokeh-bokehnya nih guys Ambil celana baru Tiba-tiba ada duit Wah ini happy sih Ini hal-hal kecil Yang bikin bahagia juga guys Bener 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 Ini Ini menyenangkan guys Ini menyenangkan Bener Keren Bener banget ya Ini hal kecil juga Yang Menyenangkan Bener Oke lanjut lagi Dari Des Luki Dapet klien yang gak ribet Dan baik hati Buka jasa 150k Uang tip 250 Cuan 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 Ini juga ya Namanya dapet tip Pasti seneng lah Biasanya tip tuh Uang yang tidak diekspektasi Jadi Kita tuh kadang bahagia Kalau dapet Hal-hal yang kita gak expect Nah ini hal-hal kecil Misalnya Kayak tadi tuh Gak expect Thank you Rejab Pokemon aja 2 jam Mumpung gue libur besok Didukung kaum Faitwin Bisa apa gue Ya ampun Hambamu lemah Ya Tuhan Kuatkan hati Hambamu ini Ya Tuhan Gampang ben Tuhan Ini hati Apa yang kutu Gampang ben Geraknya Udah gila Udah gila Aku bahagia ketika Kantorku didatangi Orang Depnaker Karena melanggar UU Ciptaker Sebelas Waduh anjing nih Jadi gue ada cerita sedikit nih guys Thank you Rian Jadi gue ada cerita sedikit Tentang Gimana Kantor Dan UU Ciptaker Ciptaker tuh Ciptakerja Setau gue Jadi Gini Dulu Karena Kantornya Di daerah mana Gue gak bisa sebut Di daerah Jakarta lah Di daerah Jakarta Dia kerja Di saat PPKM Dan pemerintah Udah nyuruh semua Kayaknya hampir semua lah Untuk Bekerja Yang bukan ini ya Bukan bekerja di rumah sakit Bukan penjual makanan Untuk bekerja di rumah Atau work from home Nah Di kantornya Kanessa ini Masih Menjunjung tinggi Itu yang namanya Kerja Dari kantor Guys Nah Ini nih Kanessa tuh Kesel banget Karena Bener-bener Kayak gak peduli gitu Ketika Ketika di kantornya Ada yang kena covid Di awal-awal Bosnya gak dateng ke kantor Tapi semua karyawan Tetep disuruh masuk Jadi kayak Kayak disuruh Apa ya Disengajain kena Covid gitu guys Sama kantornya Kayak kantornya tuh Bener-bener gak peduli Sama Yang terjadi Sama Yang terjadi sama Anak buahnya gitu Sama karyawannya Jadi Ada satu momen bahkan Kanessa Itu merasa Kurang fit Lagi kurang Kurang fit Akhirnya Dia Swap tes Nah Dia swap tes Sekitar jam 9 Gini guys Coba kalian mikirin ya Ini logika guys ya Logika Kalau kalian Jadi Amin-amin Jadi boss Suatu hari nanti Di suatu perusahaan Kalian jadi boss nih Tiba-tiba nih guys Terus Ada Ada karyawan kalian nih Ditelepon dong Hari itu dia harus dateng Karena emang pekerjaannya penting Karena Saat itu Pekerjaannya penting Dan harus dateng Ke kantor Terus ditelepon Halo Bisa dateng gak ke kantor Terus di Orang ini ngomong Saya lagi swap tes Saya merasa Kurang enak badan Jawaban dari kantor adalah Yaudah Abis tes Eh Apa namanya Saya mau ke kantor Tapi tesnya Belum keluar hasilnya Nanti keluar jam 12 Gitu kan Oh yaudah Karena nanti jam 12 Sudah keluar Abis swap Kesini aja Dateng dulu aja Nanti jam 12 Lihat hasilnya Kan gila guys Kalau hasilnya positif Berarti Itu orang Dateng untuk menyebarkan virus Ke kantor Kayak kantor gak peduli sama sekali Wah itu Itu pas gue Dengar cerita itu Dari Kak Nessa Kayak Wah gila sih Lo mendingan keluar aja sih Akhirnya gak lama Kak Nessa keluar dari kantor itu Karena Bener-bener gak peduli guys Tiap rokes ada Cuman kayak Bener-bener gak peduli aja gitu Atau anak buahnya Gak beres kantornya Iya Freak banget Anjing bosnya Iya Bener-bener Di kantor ada yang covid Bosnya cabut Gak ngantor lagi Tapi kantor tetep harus running Padahal masih bisa Masih bisa Work from home gitu Gila Bayangin guys Tes belum keluar Udah disuruh ke kantor lagi Itu kan orang sakit Maksudnya lagi kurang enak badan Makanya dia tes Daripada nanti covid Nularin yang lain Kan gak enak dong Ini malah kayak Yaudah dateng aja gitu Kayak gak dipedulin sama sekali Sekarang banyak yang kayak gitu bang Kantor Termasuk kantor gue Nah makanya Ini ada yang bilang Aku bahagia ketika kantorku Didatengi dep naker Karena melanggar Wuh cita kerja Emang harus didatengin Siang kayak gini tuh harus Kantornya harus dikasih pelajaran Kayak rugi-rugi dah sekalian Tapi Mikirin Gimana kesehatan karyawannya gitu guys Ini-ini-ini Ini parah sih Ini parah sih Oke lanjut lagi Dari Valkawe Aku bahagia bang Kalau kamu lusik bang Swear Sampai swear Aduh Orang kok seneng banget ya Anjing gue kalah Babi Babi Sampai swear loh guys Santai aja Gak usah pake swear gitu Kayak udah seneng Meneng banget Min satu otak catat Emang hasilnya positif atau negatif Negatif sih Cuman kan Namanya Antisipasinya gak ada gitu guys Kayak misalnya Kalian nih Mau dateng ke sekolah Kayak misalnya nih Kalian nih Mau ke rumah gue deh misalnya Kayak gue telepon lu nih Misalnya halo Atamaki Mau ke rumah gue gak Ah bang Gue lagi tes swab nih bang Belum tau hasilnya Terus gue bilang kayak Yaudah lu ke rumah gue aja Santai lah gitu Kan gue gak punya otak gitu Artinya guys Kalau misalnya Lo tiba-tiba nantinya positif Kan nanti gue akan ketular Gitu kan Mau positif Mau negatif Harusnya saat itu Ditunda dulu lah Itu kan Keadaan darurat juga Sebenernya Apalagi Covid ini kan bisa dibilang Lumayan parah juga kan guys Lumayan Kalau gak Kalau emang gak parah Pasti negara gak akan membuat Peraturan yang sedemikian ribetnya Kayak sekarang Gitu lah intinya guys Tegur Raya tasannya Emang gak bisa bilang Enggak dateng dulu Jelasin aja Gak bisa sih Kayaknya emang udah berakar aja Ketololannya guys Oke lanjut lagi dari Boss Johnson Bang doakan saya Semoga saya bisa menembus 50 subscriber Bang Semoga orang tua abang Bangga Karena mendoakan Orang lain Amin Amin Semoga kamu bisa Tembus 50 subscriber Tapi pasti bisa sih Dulu gue bisa kok Gue sendiri Gue ke 1000 subscriber pertama 5 bulan guys 5 bulan Buat ke 1000 subscriber doang guys Itu bener-bener perjuangan loh Susah Susah banget Di awal tuh Dapetin 50 Apa namanya 1000 subscriber pertama Awal-awal gue nge-youtube Subscriber gue 9 atau 8 gitu Gue tuh diem-diem Ngambil handphone sama gue Gue cari nama gue Gue subscribe Bener-bener Nampai kayak gitu Tau gak sih Kakak gue Gue ambil handphonenya Gue suruh subscribe Kayak seneng aja gitu Nambah satu-satu gitu dulu Serius dah Happy guys Aneh banget sih Satu kali subs pertama Lo masih bagi-bagi diamond Epep kan ya Enggak Enggak Gue 1300 1300an lah Bagi-bagi diamond Nah disitu Subscriber gue naik pesat tuh Dari pas gue Dulu channel gue giveaway guys Channel giveaway juga Jadi gue tuh Bagi-bagi diamond Free fire Dulu Nah itu yang bikin Yang bikin Youtube gue lumayan grow Ya tuh ya bos Kayak aku gak peduli Yang penting dapet cuan Betul Alphard Kudu kuat mental ya bang Di saat subs gak naik-naik Banget Banget Di saat Gak usah subs gak naik-naik View turun juga Lumayan bikin mental sih Oke Lanjut lagi dari Kusnadi Kusnadi Saputra Hal kecil yang bisa Bikin gue senang Bisa dihargai Dan dihormati Karena jarang Gue mendapatkannya Wah Kasian juga nih Si Kusnadi Saputra Semoga kamu bisa lebih sering diapresiate Dan kayak gitu-gitu ya Oke Lanjut dari Dari Azril Nah ini Azril Lain nih guys Ini ceritanya harus dibaca dengan baik-baik Karena kalau gak dibaca Dia bisa marah Oke Jadi kita harus fokus dulu Kita kumpulkan fokus kita bersama-sama Kita baca kata-perkata dari Azril Supaya dia menjadi bocil yang menyenangkan Oke lanjut Dari awal Dari Azril Jadi gini bang Mick Sebentar Sebenarnya Aku pernah masuk alam gaib Terus aku ketemu pocong Terus dia cipokan sama hatiku Bangsat Bangsat Kalian nyesel gak sih bacanya anjing Sumpah nih orang apaan sih Aduh Cape banget Intinya aku udah konsisten Betul Sampai ada bambu di konser satu dulu Iya Seneng banget sumpah Tak elah Telaha kalimatnya Per kalimat Udah Udah Gue udah coba Gue udah coba telaha kalimatnya per kalimat Ya jadi hasilnya kayak gini nih guys Hasilnya ya gue menyesal Membaca dari Azril Oke lanjut lagi guys Dari Bara Azed Gue pernah bahagia Hal yang kecil Gue dulu kan hidup di desa gitu Kalah Dan pas lebaran gue dikasih 20 ribu Oh iya 20 ribu Dan dulu 20 ribu itu saat berharga Ya karena dulu gue gak punya duit Sekarang mah udah gak miskin Tapi gak kaya banget Max duit gue kalau bahagia Ya 500 ribu udah bahagia Mantap Bara Iya namanya masih kecil Kasih 20 ribu Gak seneng Dulu uang jajan gue tuh Pas SD guys Itu sekitar Jadi uang jajan gue itu Disamain sama nyokap gue Kayak kelas Kelas 1 Seribu Kelas 2 2 ribu Kelas 3 3 ribu Kelas 4 4 ribu 5 5 ribu 6 6 Kayak gitu sih dulu Uang jajan gue Ya agak aneh sih Cuman yaudahlah Cuma kan dikasih bekal juga Jadi gak kekurangan Yang penting dulu tuh Dapat di jajan Gue inget Yang harus gue jajan itu ya Untuk menaikkan Harkat dan martabat Gue di kelas guys Dulu tuh kalo gak beli ini 1 ribu Iya segitu Sama-sama Dulu gue juga kelas 1 SD 1 ribu Naik Kelas 2 2 ribu Gitu Gak jajan Sampurnamat Gak 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 ada tuh Sampurnamat Jajan gue cuman itu doang Ciki Dulu tuh Sama telur-teloran Jadi pas Masih kelas 1 2 Kelas SD Kelas 1 Kelas 2 Gue kalo mau beli Telur-teloran Harus nabung Kalo udah kelas 5 SD Udah bisa beli burger Burger yang abang-abang Yang dulu harganya 3 ribuan Masih bisa Gue beli Ya lucu sih Terus pulang udah bisa naik angkot Kalo udah kelas 5 Kalo kelas 1-2 Belum bisa Kue cubit Kue laba-laba Agak mahal Kue cubit Kue laba-laba Lebih mahal Dulu yang murah Itu telur-teloran Telur-teloran Itu mungkin berapa ya 2 ribu kayaknya Yang telurnya Dicampur tepung gitu Wah kacau sih Dulu wang jajan gue 10 ribu doang Tapi ada satu temen gue Tuh hari jajannya 100 ribu 100 ribu Balik pake gokar Karena jauh Dikasih duit banyak Kalo mamanya Iya bahaya Soalnya kalo jauh Takutnya kenapa-napa Di jalan Kameinan duit Bahaya juga Sejaman kita bang Iya sejaman Kayaknya sih sejaman sih Beli burger Dimintain temen-temen Gak sih Kalo gue gak dimintain sih Kayak kalo telur Dimintain wajar Karena kan telurnya banyak Kalo burger kan satu Mintain agak susah gak sih Agak jorok Gitu kan Ya lumayan Lebih jorok lah Dibandingin telur gitu Bang suruh tidur mamamu Mie sakura lewatin Jaman itu gak Gak Kalo gue gak lewatin Mie sakura sih Jajan mie ya Mie biasa Nah kalo ini Jadi gue ada X school X school Kalo hari kamis Gue X school Lulusan tahun berapa lu Bang SMA SMA 2012 Kayaknya Kayaknya 12 deh SMA Kayaknya ya Dulu kalo X school tuh X school gue berenang dulu Nah itu gue harus Harus banget beli pop mie tuh Abis Abis berenang Campe Pulang Santai Makan Makan pop mie Wah itu the best Enak banget Enak banget Oke lanjut lagi dari Swan Ngeliat dia bahagia sama yang lain Waduh berat Amat hidup lu anjing Lompat gitu Dari jurang Tanda Tanda Swan Tanda Swan Tapi ini Ini Swan tuh besar hati guys Dia tuh Dia Apa namanya Dia bisa Bahagia Ngeliat orang yang dia sayang Sama orang lain Asal orang lain Asal dia bahagia Ini Ini besar hati guys Gege guys 127 berarti bang Sekitar segitu Nonton replay live Lama lu bang Yang RC school itu Udah lama banget Itu gue ngetes-ngetes Ngetes-ngetes banget Itu Bang 5 RP Bisa beli es krim gak Gak bisa Meskipun sakit Ya meskipun sakit Tapi ini Dia besar hati Untuk kebahagiaan orang lain Dia gak egois Keren Mantap Senyumanku hari ini Lebih lebar dari Senyuman hari kemarin Mantap Jadi Makin hari Makin happy Fast respon Kalau di chat Nah ini juga Lumayan sih Kalau lagi Jaman-jaman PDKT Kayak Dibales Sama pacar Bukan pacar Sama gebetan Gak tau ya Kayaknya Lebih bahagia Kalau dibales Sama gebetan Gak sih guys Daripada Sama pacar Kayak Jaman-jaman PDKT Semuanya Lebih indah Gitu guys Kayak Gak ada masalah Kayak Gak ada Yang harus dipikirin Gitu Kayak Ya semuanya Jadi baik-baik aja Gitu Kayak Sama-sama Nunggu balesan Chat Gitu kan Dulu jaman Pake BBM Iya Terus kalau dibales tuh Happy gitu Meskipun Dibalasnya Udah tau gitu Bakal dibales Tapi seneng aja gitu Dibalasnya cuma satu huruf Gak ada sih Gak ada sih Kalau dibales satu huruf Sedih juga Anjing Kayak Udah makan Belum Ye Terus gue kayak Gue bales apa Anjing Ini orang gak bisa Baca di Indonesia Bang Sat Ditanya apa Jawabnya apa Ya gitu lah Dulu pacaran Gak pake FaceTime Dulu pake Skype Ah Gue merasakan tuh Gue dulu pake Skype Dulu pacaran Itu gak ada tuh WA call Cuman Skype Cuman Skype Aku bahagia Karena pacarku Telah hilang Mantap Sebelum ada Instagram Pakenya Pat Gue dulu pake Pat Di HP Samsung Burik anjir Ya Pat udah Tutup sih Aduh anjing Kok ini bahasnya Jadi yang lain Kok jadi nostalgia Oke Lanjut lagi guys Kebahagiaan gue Yang paling dikenang Itu di 2020 Saat gue lagi Kesusahan Buat masuk Ke perguruan tinggi Terus gebetan Nembak Dan semangatin Hasil Hal hasil Dan sampai sekarang Masih jadian Gokel Cuman gue takut Dan was-was Kena grebel keluarga Bodoh amat Bodoh amat Ini beneran Gue gak dongeng Gak tau Soalnya doi Doi gue itu Bisa dibilang Temen masa kecil Cuman khawatir Kalau putus Bisa saran bang Biar awet Ya kurangin ego Kalau memang cocok Lanjutin Kalau enggak Jangan Jadi paksain Kalau kalian itu Cuman pengen Kalian punya hubungan Yang awet Tapi sebenernya Berantakan Mending gak usah dilanjut Cerita lo Gajelas bro Warga mau grebek Udah jadi gebetan Ngapain nembak Tonglol Siapa yang peduli Lu jadian Yang diceritain Ini kan perguruan tigi Kentol Ini orang udah emosi badis Ini Dio udah Udah diubun-ubun Emosi Ya terus Kalau pacaran Lu temen dari kecil Kenapa Ada yang gak paham Oke gue jelasin Oke dijelasin ulang guys Jadi yang Yang grebek Grebek itu Maksudnya Cuman candaan Soalnya kan Sekarang banyak keluarga Yang grebek Pasangan mesum Gebetan itu kan Orang yang kita taksir Belum jadian Makanya gue bilang Gebetan gue nembak Nyatakan perasaan Dalam satu hal yang Menurutnya gue bahagia Kalau PT itu Maksudnya situasi Gue lagi tertekan Tapi untung Ada doi yang bikin Semangat Dan Yang terakhir Masa lo gak tau Betapa berharganya Temen masa kecil Yang selalu ada Buat lo Terus jadian pacaran Itu belum tentu Awet bro Makanya gue minta saran Yang lebih Suhu yang lebih paham Intinya Hal yang bikin gue Bahagia di 2020 Itu bisa dapet pacar Pokoknya jawaban gue Dipahamin Bung Mantap Dia malah ribut guys Sudah mulai emosi Disini Sudah mulai keras Bebe emang Gak seru Cuman text Aduh Skypen Gue ngerasain kok Skype Ngelewatin jawaban itu Sampai jumpa lagi bang Nggak ngantuk gue Aduh Oke thank you ya Happy chill CH Udah mampir Lemes Gak disemakitin ayang Alalala Ayang 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 Buat white bear Saran gue Apa ya Ya gak usah dipaksain sih Kalau emang Gak bahagia Maksudnya As long as Kamu merasa Hubungannya itu Kedepannya Akan baik untuk kamu Ya lanjutkan Tapi jangan Hubungan yang berantakan Dipaksakan untuk jadi awet Itu sih Sebenernya Soalnya Kalau misalnya Awet gak Hubungan itu Ya dari kalian Dua Gitu Jangan Jangan salah satu Di antara kanan Merasa tertekan Cuman karena Sayang Karena hubungannya Udah lama Itu gak banget sih Menurut gue Hubungan itu Gak ada resep rahasia Untuk jadi awet Yang bikin awet Adalah Keharmonisan Kalian berdua Intinya gitu Bang mantanku hamil Tapi dia gak ada bapak Waduh Leuga mantan Apa pernah gak Kalau SD Suka tawuran Suka tawuran Gak pernah Mana ada SD tawuran Ya juga ya SD mah gak tawuran Tawuran mah udah SMP SMA Bang racikan PC mu apa Bang Nih racikan PC gue nih Gue kasih liat deh Racikan PC Gitu Leuga Leuga Nih yang penasaran Ini yang penasaran nih Banyak yang penasaran Soal PC gue Tuh PC gue Pake VGA nya RTX 2060 Super Sekarang percetakan lo Diurus siapa Masih diurus gue Kalo percetakan Masih santai Ini yang racikannya Nih Tuh GeForce 2060 Super Ya inilah racikannya guys Ya PC Jadul lah Kalo sekarang kan udah pake yang 30 Racikan skincare Lo kasih liat bang Gak pake Gue gak pake skincare Nih Belum mandi 2 hari Bener-bener di kamar doang Gila Oke lanjut lagi guys Dari Neo Siranis Lagi Kencan pertama Sebenernya bukan kebahagiaan Itu seperti hal baru Yang menyenangkan Walaupun sedikit menahan Pada akhirnya Terkena Tertekan karena Kesuasanahan Oke mantap Pantunya luar biasa Baru kali ini Menang giveaway Dari Ka Eterna Starlight gratis Saya bersyukur Giveaway dari Bang Mik kapan ya Si Si Jugo belum Sempet nih Racikannya enak Kamik Wah Racikannya sih biasa aja Adukan ya Mantap Adukannya Adukannya Wah bang mau masuk penjara Penjarahan Kok masuk penjarahan Maksudnya Bebasannya emang penjarahan Oke lanjut lagi guys Dari Udin Jalan hidup Seperti biasa Di bawah Kamu masih ada yang Lebih menderita lagi Janganlah terus mengeluh Mantap Udin Udin bijaksana Mantap Dari Bang Penom Ini mukanya nih Artis korea mana lagi Yang kamu dustakan Bang Penom Mantap Apa pendapat anda Tentang binary option Yang katanya bisa Kayak instan itu Oke jadi Binary option Jadi binary option itu Gimana ya Bang Penom Enak sih Kalau misalnya beneran bisa Bikin kayak instan Tapi ya Jangan sampai Merugikan Banyak orang Gue gak tau ya Binary option itu Bener-bener Kalau misalnya judi Mungkin Harusnya Ya kalau beneran Kayak judi Dan bukan Skem Ya gue gak masalah Kayak orang Orang yang bener-bener Ke Las Vegas Untuk Kayak Untuk Untuk berjudi Sampai kaya Kayak instan Ya gak masalah Cuman Jangan sampai Jangan sampai Binary option ini Bilangnya Dikendokin Diubah kata-katanya Jadi Investasi Nah itu yang Merugikan orang lain Gitu Sertanya jangan bohong lah Kalau emang judi Ngomong aja judi Selesai masalah Gitu Jangan bilang Kalau ini adalah Investasi Atau apa Gitu Gue kurang paham sih Sebenernya Binary option ini Antara itu Bener-bener 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 Investasi Atau bener-bener judi Gue gak paham Karena jujur Gue gak main Gue gak pernah main Eh gue pernah main Cuman Coba-coba doang Tapi gue gak tau Menau Aslinya tuh Ini judi Atau ini apa Gitu Gue gak tau Ini gue gak tau Kalau emang Kalau emang judi Yaudah gak apa-apa Ngomong Tapi jujur Kayak ini judi Yang Marsha Afiliator Binomo Binomo dari mana Gak ada Kalau dapet Dari sana Gue gak apa-apa Dah Tapi jangan deh Kalau nipu Tapi kalau beneran Kalau beneran Kalau beneran Gue sampai Afiliator Gue pengen coba Sejujur mungkin sih Kalau emang Ini judi guys Yaudah Bukan yang kayak Ini investasi Atau apa Gitu Beneran Oficien Judi bang Soalnya dia tuh Pilihan gambling Chance-nya 3070 Menang Cuman Dapet 80 Dari bed kita Kalau gak salah Lo solo Total PC Berapa bang Satu Doni cari aman Sekarang ke FB dia Yaitu bang Menisi edukasi Temen Keluarga Abang Soalnya Binomi Dan Octavox Efek Beruntung Brando DKK Gak ikut promosi Binomi Setau gue Kalau OctaFX Enggak deh Setau gue ya Kalau OctaFX Enggak deh OctaFX Kayaknya bukan deh Kayaknya itu emang Buat situs trading Setau gue ya Namanya apa sih Bahkan gak pernah buka OctaFX Kayaknya setau gue Kalau OctaFX Itu bukan binary option Dia emang Kayak Kayak ini deh Dia tuh kayak Apa ya namanya Dia tuh kayak Kayak Apa namanya Dia tuh kayak ini Apa sama Gatau deh Kayak forex Kayaknya gak deh Iya Setau gue sih Kalau OctaFX itu kayak ini Binance Kayak emang bisa beli aja Kayak bibit Kayaknya ya Kayaknya ya Kayaknya ya Kayaknya setau gue OctaFX kayak gitu deh Kagak binary option Kagak binary option Ya OctaFX bukan guys Setau gue Itu kayak Binance Jadi kayak marketplace aja Kayak Tokopedia Bisa beli kalian Maksudnya Mau saham-saham apa gitu Setau gue Setau gue Gue juga belum pernah download Tapi kan setau gue itu Enggak Bukan binary option Beda-beda-beda Tempat beli saham ya Tempat beli saham Pasar saham Kayak Tokopedia Dia cuman buat saham Gitu lah intinya Setau gue ya Setau gue guys Setau gue Kalau salah maafin Kalau salah maafin Cuman ya Itu Dia bukan kayak Binary option Setau gue Kalau salah maafkan Soalnya gue juga gak punya Aplikasinya Beda Oh beda Kalau bibit reksa Oh iya Kalau bibit reksa Gitu guys Oke lanjut lagi Aduh Azriel lagi Azriel lagi Ini gue baca Ape enggak Kalau gue Gue baca Gue kesel sendiri Sakit mata sendiri Babi Babi Nah kita like aja dulu lah ya Kalau kalian mau baca Aku suka Nama Nasi Fah Aku selalu bully dia Tapi Bullinya gak kasar Kasar amat Paling cuman tarik jilbabnya Itu tanda Ama aku Kalau dia suka Pas aku Katain nasi goreng Besoknya dia pindah sekolah Sekarang kita udah Kalo bisa ketemuan lagi Di sekolah Bodo amat Konto Aduh anjing Ini apaan lagi Ini orang Astaga Astaga Kesel banget gue anjing Gapernah jadi moderator Gue mentok-mentok jadi moderator di channel sendiri Kan di channel sendiri gak bisa jadi moderator Tai Gimana sih Tai Kita like dulu deh Atanya deh Bang sekarang cari kerja kok susah bang ya Ya lumayan lah ya Mangat ya cari kerja aja Cloud ya pasti bisa Aku caranya kemampuan mau Aku lagi sendiri rumah Eh ternyata ada yang ngik Aku langsung kabur Kelurupan rumah Yaudah lah Bebas Azril Ini luar biasa padanya Anjing Bacak banget lagi komennya Anjing Ngespam lagi guys Waduh Ini gimana Pakai akun kedua Dijadikan mod Wow Luar biasa Mahal mama sekarang 26.000 super Udah ditembus 15 juta Mahal banget ya Gatau sih gue udah gak ngecek-cek lagi Koe lanang loh mas Lah iya Gue lanang Lah kenapa emangnya Ya ampun Emang gue ngapain Kenapa dibilang koe lanang loh mas Kayak ada yang salah gitu Emang gue bertindak seperti tidak laki-laki pada umumnya guys Jadi aku login movie legend karena dia penggacah Gue dapet odet skin limited Mermaid itu sih yaudah Azril pantap Lanjut lagi dari Zanopak Aku bahagia kalau dia ngecat aku Siap Aku mau nge-troll Bang Mik Boleh gak sih nanti di rank Gak boleh Gue thumbs down Udah mulai kebanyakan ya orang Aku bahagia melihat kamu bahagia Siap Eh salah Lain dulu Aku bahagia karena besok libur Mantap Gue juga seneng sih sebenernya besok libur Reflex geser Oke bang Siap bang Mantap bang Wow Bang total PC lo berapa Satu biji doang Kementerian Perdagangan Kemendang memblokir 1222 situs dan aplikasi trading dari daftar Yang di blokir ada nama Binomo FX Hingga Olympi Trade 2 Februari 2002 Oh gitu guys Gue gak tau sih Aku nonton Bang Mik jadi prot-prot Bang boleh gak Aku jadi tambiru sebelum abang Menjadi youtuber terkenal Bang Mik Yang bener kamu Bang yang sabar itu namanya bocil kematian nih Bocil kematian nih semua nih Ini Azril nih bocil kematian nih guys Udah mulai gak sehat nih Udah semua kali ya Oke kita udah menamatkan kah Jadi gimana nih guys Pokemon gak nih guys Masa gak Pokemon sih guys Bang kasih tips dong buat nembak cewek Nanti malem gue mau deket Valentine Gue sama doain ya Bang Gimana ya Cara Cara Nembak cewek Gue gak gitu jago sih sama kata-kata yang gimana Cuman kalo gue tuh Nembak cewek yaudah langsung ngomong aja Kayak Eh gue kayaknya demen ya sama lu Gue kasih tau ya Jadi gimana ya nembak cewek Nih gue nembak pacar gue sekarang sih Gue langsung ngomong Gue waktu itu ketemuan Ini kedua kalinya Jadi pertama gue ketemu Gue ajak makan Pokemon ya Yaudah lah Pokemon lah Pokemon lah lanjut tuh Jadi Gue ajak makan pertama kali Udah Gue merasa cocok Merasa kayaknya oke Terus ketemuan kedua Itu udah Ini gak cuma ketemuan ya Tapi udah lewat chattingan yang panjang guys Udah lewat chattingan yang panjang Udah ngobrol banyak Akhirnya Ketemuan kedua Gue jalan-jalan Terus gue bilang sama dia kayak Eh kayaknya gue suka dia sama lu Lu mau serius gak sama gue Langsung aja Gue gak pinter dalam Merangkai kata guys Jadi orangnya lebih Ngomong aja gitu Kalo sama pasangan ya Terus dia kayak kaget gitu Oh gila sih dong Gimana Disitu gue ngomong Maksudnya gue pengen lebih deket sama lu Kalo gak pengen sama gue Ya udah lanjut Kalo gak ya udah Mendingan Kayaknya gue mendingan cabut Gue mau gitu sih Terus kayak dia bilang Ya udah Jalanin dulu lah Kayak gak bisa Gak bisa memutuskan Secepat itu Ini juga tadi sih Gue kalo misalnya Soal kayak gini Gue gak pinter sih guys Maksudnya Gue bukan tipe cowok romantis Kurang banget gue disitu Tapi gengsi Ya jangan gengsi lah Kalo emang suka mah ngomong aja Gue bukan tipe cowok yang romantis sih guys Jadi gue kalo kayak gitu Ngomong aja langsung Maksudnya Gue kayak pengen lebih deket sama lu Kalo lu mau ya udah lanjut Tif nembak cewe adalah sholat yang bener Selalu mendekatkan ke Tuhan Pergi ke manasik haji Pas pulang nah nikah Susah sih ya Tapi beda ya kebudayaannya gimana Cuman ya kan ada juga yang di agama Ngajarin gak boleh pacaran sih Tapi kalo ini pendapat gue pribadi ya Ini pendapat gue pribadi Gue gak ngomongin soal agama Agama-agama lainnya Gue sih lebih mikir kalo misalnya Pacaran penting sih guys Gue gak pengen aja gitu Soalnya di agama gue Ini kan beda ya Kita mungkin berbeda agama Soalnya di agama gue Nikah itu sekali Jadi Menurut gue pacaran penting Daripada nanti Gue Nikah sama cewe yang salah gitu Atau orang yang salah Nah Meskipun di agama lain Emang boleh Nikah Lebih dari sekali Diperbolehkan Tapi kan Masa kalian mau gagal dipernikahan kalian Itu Gak pengen kan Jadi menurut gue Pacaran gue penting sih Pacaran itu penting sih Gitu sih ya Mantap guys Bang doain Gue doain tahun ini Lu 100.000 subscriber Mantap Ya gitu sih guys Kalo ditolak cari lagi Betul Ya pasti Pacaran penting Tapi kalo emang gak boleh sama agama kalian Yaudah gak apa-apa juga Siapa tau Emang gue yang salah Ya bisa juga gue yang salah Maksudnya kayak Bisa juga kan pacaran Pacaran pas nikah Toh banyak juga yang berhasil Ya gak ada yang Ya Gak tau ya Agama Islam gak diizinkan bang Gak diizinkan apa tuh Gak diizinkan pacaran ya Ya pokoknya gitu lah ya Oke guys kita udah berhasil menamatkan Curhat ceria Edisi kali ini Seru banget Banyak cerita-cerita yang bagus Banyak cerita-cerita yang Yang mungkin bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi apa ya Bisa jadi Eee Buat kalian Rasa bersyukur kalian lagi Misalnya Oh ternyata Eee Untuk mendapatkan kebahagiaan Yang simple itu Gak sulit Kayak Ya bisa lah ternyata gitu Jadi Ya semoga kalian happy Sama konten-konten kayak gini Buat ide minggu depan Curhat ceria lagi Kalian boleh dong komen di bawah Kira-kira topik apa yang harus kita angkat Atau topik-topik apa yang sebenernya Kalian mau ceritakan Kalian bisa komen Karena jujur gua lagi bingung Ini kenapa Eee Apa namanya Kenapa harusnya kemarin jadi hari ini Karena kemarin gua gak ketahuan Ini gua mau bahas kontes Konteks apa lagi Mau Mau bahas cerita apa lagi Yang mau gua tulis disini Yang mau gua bagikan ke kalian Yang kalian bisa curhatin ke gua Kalo kalian punya ide-ide menarik Boleh komen Buat minggu depan Kita akan bikin lagi Oke thank you banget buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa subscribe bagi yang belum Bye see you guys See you guys in the next stream Bye bye see you guys Oh iya makasih banget buat kalian semua yang udah nonton Yang udah donate Kita Main Pokemon Gasar anak-anak setan Makasih Oh iya kita absen dulu guys Absen dulu guys Gak Gak sah kalo kita gak absen Makasih Budermich Makasih Boss Johnson Desluki James Haydar Sandy Beban Raihan Deo Siranis Buat temen-temen semua yang udah Comment di community post ini Thank you banget Makasih Udin Makasih Reza Alphat Alphan Sandy Pauzan Boss Atamaki Boss Johnson Rimki Oke thank you banget buat kalian semua ya guys ya Lanjut lagi Pokemon guys Oke bye bye See you guys Thank you Atayah Survival for Dragon Naidar Vicentsu Makasih temen-temen semuanya See you guys Kita Pokemon guys Let's go